Intro Hai semuanya, balik lagi di channel Gebrina Crochet Di video kali ini saya akan membuat tas rajut kosmetik Bisa juga digunakan untuk tas mukenah Simak video ini sampai selesai Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain Klik juga tombol notifikasinya Supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari saya Untuk proyek ini saya menggunakan benang politik Ini jenis polyester dengan hack pen bisa menggunakan nomor 5 atau nomor 6 Di sini saya menggunakan nomor 5 ya Pembelian benang seperti ini dan perlengkapan merajut lainnya Silahkan teman-teman cek linknya di bagian description box Oke langsung saja kita mulai Pertama buat slipknot Selanjutnya buat rantai sebanyak 35 kali Untuk tas ini kelipatan dari 6 ya Jadi kalau teman-teman ingin menambahkan ukuran yang lebih besar Teman-teman bisa menambahkan dari 35 rantai Ditambah 6, ditambah 6, dan seterusnya Oke 35 rantai selesai Skip 2 lubang Skip 2 lubang rantai Di lubang rantai yang ketiga Buat half double crochet Selanjutnya di masing-masing lubang rantai Isi dengan satu half double crochet Selesaikan hingga ke bagian ujung Nanti sisakan satu lubang rantai yang terakhir Jadi buat ADC sebanyak 32 kali ya Oke 32 HDC selesai Di lubang rantai yang terakhir Kita isi dengan HDC sebanyak 4 kali di lubang yang sama Selanjutnya langsung memutar ke bagian ini Masing-masing lubang isi dengan satu HDC sebanyak 32 kali Selesaikan hingga ke bagian ujung Dengan jumlah total 32 HDC Nanti tersisa satu lubang ya Nah di lubang yang terakhir Isi dengan 3 HDC di lubang yang sama Oke 1 kali putaran selesai Untuk bagian fondasinya Dengan jumlah total ada 72 HDC ya Terakhir slip stitch di lubang berikutnya Next kita lanjutkan ke bagian motif ya Motif kerang Awali dengan membuat 4 rantai Kemudian kita akan membuat triple crochet Di lubang yang sama dengan 4 rantai ini Tapi cara membuat triple crochet disini Itu kita kaitkan benang 1 kali saja ya Seperti ini Kemudian masuk ke lubang yang sama dengan 4 rantai Lalu tarik ke dalam 1 serat benang saja Kemudian tarik ke dalam 2 serat benang sebanyak 2 kali Jadi ada 3 kali tarikan benang ya Kaitkan benang 1 kali ke hack pen Kemudian tarik ke dalam 1 serat benang Tarik ke dalam 2 serat benang Tarik ke dalam 2 serat benang Nah buat triple crochet di lubang yang sama dengan 4 rantai tadi Sebanyak 4 kali ya Untuk cara membuat triple crochetnya Kaitkan benang 1 kali ke hack pen Lalu tarik ke dalam 1 serat benang Dan tarik ke dalam 2 serat benang sebanyak 2 kali Oke 5 triple crochet selesai 1, 2, 3, 4, 5 4 rantai di awal putaran tadi Itu kita hitung sebagai 1 triple crochet Lanjut skip atau kosongkan 2 lubang 1, 2 Di lubang ketiga isi dengan SC Lanjut lagi skip 2 lubang 1, 2, ini kita kosongkan Di lubang ketiga buat lagi triple crochet sebanyak 5 kali Dengan cara yang sama seperti tadi ya Tarik ke dalam 1 serat benang Kemudian tarik ke dalam 2 serat benang sebanyak 2 kali Kaitkan benang ke hack pen 1 kali saja Lalu tarik ke dalam 1 serat benang Tarik ke dalam 2 serat benang sebanyak 2 kali Selesaikan membuat triple crochet sebanyak 5 kali di lubang yang sama Selesai hasilnya seperti ini Selanjutnya skip 2 lubang 1, 2, di lubang ketiga isi dengan 1 SC Selanjutnya skip 2 lubang 1, 2, di lubang ketiga buat 5 triple crochet Lalu tinggal kita ulang-ulang saja dengan pola yang sama seperti ini Hingga ke akhir putaran Oke ini sudah di akhir putaran hasilnya seperti ini teman-teman Dan untuk di akhir putarannya disini kita skip 2 lubang Lanjut slip stitch di rantai keempat awal putaran tadi Satu kali putaran selesai untuk motif kerangnya Kita lanjut putaran kedua Awali dengan membuat 4 rantai Ini kita hitung sebagai 1 triple crochet ya Selanjutnya di lubang yang sama dengan 4 rantai ini Isi dengan triple crochet sebanyak 4 kali Untuk cara membuat triple crochetnya Sama seperti di putaran pertama Oke Oke selesai selanjutnya skip 2 lubang 1, 2, di lubang ketiga Tepatnya di lubang double crochet ketiga putaran sebelumnya Buat 1 SC Lanjut skip 2 lubang 1, 2, di lubang ketiga Tepatnya di tengah-tengah di antara kedua motif kerang Di sini kita isi dengan 5 triple crochet 1, 2, 3, di lubang ketiga Selanjutnya skip 2 lubang 1, 2, di lubang ketiga isi dengan 1 SC Lalu skip 2 lubang di lubang ketiga tepatnya di tengah Isi dengan 5 triple crochet Kemudian nanti skip 2 lubang di lubang ketiga isi dengan 1 SC Begitu seterusnya ya hingga ke akhir putaran Setiap di akhir putaran nanti skip 2 lubang Kemudian slip stitch di rantai keempat awal putaran Oke selesaikan hingga putaran ke 16 dengan pola yang sama Putaran ke 16 selesai Hasilnya seperti ini ya Selanjutnya kita akan ganti warna benang Nah untuk cara ganti warna benang Slip stitch di rantai keempat Sekaligus kita ganti warna benangnya ya Masukkan ke dalam 2 serat benang yang ada di hack pen Selanjutnya tinggal kita ulang-ulang saja dengan pola yang sama seperti putaran sebelumnya ya Buat 4 rantai Kemudian di lubang yang sama dengan 4 rantai ini Isi dengan triple crochet sebanyak 4 kali Jadi cara membuat triple crochetnya masih sama seperti di putaran sebelumnya Terima kasih telah menonton! Jadi ini hitungannya ada 5 triple crochet ya 4 rantai di awal putaran tadi kita hitung sebagai 1 triple crochet Oke lanjut skip 2 lubang 1 2 Di lubang ketiga isi dengan 1 sc Lalu skip 2 lubang Di lubang ketiga isi dengan 5 triple crochet di lubang yang sama Skip 2 lubang 1 2 Di lubang ketiga isi dengan 1 sc Selanjutnya tinggal kita ulang-ulang saja dengan pola yang sama Seperti putaran-putaran sebelumnya ya Hingga ke akhir putaran Nah selesaikan hingga 5 kali putaran ya Untuk benang warna krim ini Oke 5 kali putaran selesai untuk benang warna krim Sekarang kita akan lanjutkan putaran yang terakhir ya Untuk putaran yang terakhir ini untuk mempermanis saja Kita akan membuat motif krep ya Dengan cara kita rajut mundur ke arah kanan Kalau biasanya kita rajut ke arah kiri Kali ini kita akan merajut ke arah kanan Awali dengan membuat 1 rantai Kemudian Masing-masing lubang di arah kanan Itu kita isi dengan 1 sc Terima kasih telah menonton Selesaikan hingga ke akhir putaran Masing-masing lubang isi dengan 1 sc Dan terakhir Fasten off Tarik dan gunting benang Kemudian rapikan sisa benang ini Dengan cara masukkan ke bagian dalam Gunting sekali lagi dan bakar tipis-tipis Selanjutnya buat 2 buah tali serut Untuk cara membuat tali serut seperti ini Buat rantai sebanyak 100 kali ya Masukkan tali serut ke arah kiri dan kanan tas Jadi disini kita tidak perlu lagi membuat lubang tali serutnya Karena untuk motif kerang ini Sudah ada space atau lubang yang agak besar ya Yang muat kita masukkan tali serut Masukkan tali serutnya ke setiap lubang atau space yang ada di motif kerang Untuk lebih detailnya bisa teman-teman perhatikan video ini sampai selesai ya Terima kasih telah menonton! Nah ini sudah selesai tali serut yang pertama Untuk tali serut yang kedua Kita pasang dari sisi kanan tas Kalau tadi tali serut yang pertama dari sisi kiri Sekarang kita masukkan dari sisi kanannya Terima kasih telah menonton! Oke kedua tali serutnya sudah selesai kita masukkan Sekarang untuk bagian ujung tali serutnya Di sini saya akan masukkan aksesoris ya Berupa manik seperti ini Ini saya memasukkannya menggunakan jarum tas pastry Lakukan dengan cara yang sama pada satu tali serut yang satu lagi ya Oke untuk tali serutnya selesai Sekarang kita akan lanjutkan menjahit handle Untuk cara membuat handle seperti ini sudah ada di video saya sebelumnya Ini diawali dengan membuat 4 rantai ya Langsung saja kita jahit dari kedua sisi tas Yaitu sisi depan dan belakang Terima kasih telah menonton! Oke tas rajut kosmetik bisa juga digunakan untuk tas rajut mukuna sudah selesai ya Terima kasih sudah menonton video ini sampai ke detik ini Semoga bermanfaat dan mudah dipahami Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain Klik juga tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari saya Sampai jumpa di video-video saya berikutnya Selamat mencoba!